Apakah ahli meringankan boleh dibayar? Sambo CS mulai bawa ahli sampai bergelar profesor. Para terdakwa pembunuhan Brigadir J, yakni Verdi Sambo CS, sudah mulai membawa ahli ke persidangan. Ahli yang dibawa mulai dari bergelar doktor sampai profesor. Setelah kemarin, Barada E membawa Profesor Magnis Suseno, kini pada persidangan 27 Desember, giliran Verdi Sambo dan Putri Candrawati membawa profesor juga sebagai ahli. Mereka membawa Profesor Elwi Daniel dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Karena diajukan oleh kubur terdakwa, tentu tujuan mendatangkan ahli ini adalah membebaskan terdakwa dengan harapan keterangan dari ahli ini bisa dijadikan untuk meyakinkan hakim. Awam biasa menyebutnya sebagai ahli meringankan. Namun, menurut pengamat hukum Asep Iwan Iryawan dalam tayangan Kompas TV beberapa waktu lalu, terminologi yang tepat untuk ini berdasarkan kuhab sebenarnya adalah ahli yang menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Menurut Asep, karena dibawa oleh terdakwa. Lantas, karena menguntungkan, apakah ahli yang didatangkan boleh dibayar atau tidak? TribunBungkulu.com mengutip artikel yang diterbitkan oleh HukumOnline.com yang diterbitkan pada 15 April 2021 dengan judul Saksi Ahli atau Ahli Dalam Perkara Pidana Tanda Tanya. Sebuah kebetulan, Tribuners, bahwa penulis artikel tersebut adalah Poltak Kutajuru dan Rasamala Aritonang. Rasamala adalah pengacara dari Kubu Ferdi Sambu. Dalam artikel itu dituliskan, untuk kepentingan tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa, biasanya melalui pengacara, akan menjajaki para ahli yang diperlukan guna memberikan keterangan di persidangan. Penjajakan tersebut akan mencakup perihal apakah pendapat ahli sejalan dan menguatkan dalil dari pihak yang membutuhkan keterangannya dan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Tidak ada aturan berapa biaya yang harus dibayarkan kepada ahli untuk memberikan keterangannya. Pasal 229 ayat 1 Kuhab hanya mengatur bahwa ahli yang memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan mendapatkan penggantian biaya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi peraturan perundang-undangan yang mana tidak begitu jelas. Masih menurut artikel itu, permasalahan ini pernah jadi polemik. Pada tahun 2002, Dr. Abdul Mu'im Idris, ahli forensik menolak menjadi ahli dalam persidangan PK Muhammad Sirajudin alias Pak Di. Ia keberatan dengan pembayaran biaya ahli yang dianggap tidak jelas. Dalam artikel ini juga dilanjutkan ditulis tak bisa dihindari. Tanpa standarisasi, biaya keterangan ahli akan mengikuti mekanisme pasar dan dilaksanakan berdasarkan konsesualitas. Konsekuensinya, sulit membayangkan bagaimana seorang ahli dapat memberikan keterangan secara objektif dan independen meskipun bagi sebagian ahli yang memegang teguh integritas dan profesionalitas mungkin akan tetap mengusahakannya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati